Intro Assalamualaikum youtube Jumpa lagi di channel jurus digital Dimana kamu bisa Belajar dimana saja dan Kapan saja Kembali Di video kali ini Saya akan menjelaskan Mengenai Powerpoint Lalu kemarin kita sudah Membahas menu home ini Sekarang Kita akan membahas Menu Insert di dalam powerpoint Nah disini Ada berbagai Inputan yang bisa dimasukkan Kedalam powerpoint Ini kita bikin New slide dulu ya Dengan cara klik kanan Nah ini Ada New slide ya Di insert Bisa pakai ini juga New slide Misalnya kontennya seperti ini Judul dan konten Titul dan konten Nah disini ada Bagaimana cara kita Memasukkan tabel Disini Cara memasukkan tabel di excel Kita bisa buat seperti ini Misal tabelnya Berapa ini 5 x 6 Atau 3 x 5 Boleh lah Diklik Maka langsung Jadi Tabel Di tabel ini ya Bisa diisi ya Jelas ya Bisa dibikin Terus formatnya disini Bisa Warnanya bisa kita Rubah-rubah Ya Atau Kita misalnya Bisa gunakan Insert Insert Tabel Nah 2 x 5 Misalnya Rows itu Baris ya Jadi yang memanjang Kesini Kalau kolom itu Ini kolom nih Kolom Kolom Jadi kalau mau 2 Ke 5 Ke 7 Misalnya Oke Nah Jadi 2 Ke 7 Nah ini bisa digerakkan Kalau dengan tanda ada Panas seperti ini Jadi Tidak harus Satu tabel Bisa lebih dari Satu tabel Di dalam Satu slide ya Kalau memang ada Dua data Ini memang bisa digeser-geser Ya Sesuka kalian Nah ini ada Kalau ingin sejajar Seperti itu Lalu Ini untuk Tabel Bisa juga The whole tabel Nah Jadi Digambar Menjadinya Seperti ini Saya tidak anjurkan Untuk pakai Draw tabel Kita Ctrl Z Saja Undo Ya Dan Bisa juga Memasukkan Tabel Dari Excel Ya Nah Jadi Kita bisa Melakukan Perhitungan Excel Misalkan Kita Ingin Bikin Satu Dua Kita Bikin Seperti ini Nah Kalau kita Klik di luar Dia akan Menjadi Di sebuah Tabel Ya Biar Lebih Enak Kita Ctrl X Dulu Cut Lalu Paste Di sini Nah Jadi Ini Bentuknya Tabel Excel Ya Ini Bisa Dihilangkan Misalnya Dihilangkan Delete Saja Tekan Delete Nah Ini Jadi Ada Tabel Excel Dan Bisa Diedit Misalnya Ini Satu Ini Dua Tiga Ini Dijumlahkan Misalnya Ini Jumlah Dengan Ini Bisa Pakai Rumus Bisa Pakai Rumus Nah Jadi Seperti Seperti Itu Kita Klik Di Luar Nah Maka Bisa Menggunakan Tabel Excel Juga Di PowerPoint Nah Kita Bahas Satu-satu Saja Dulu Ya Ini Untuk Cara Memasukkan Memasukkan Tabel Di PowerPoint Mungkin Sampai Di Situ Untuk Cara Memasukkan Tabel Di PowerPoint Jika Video ini Bermanfaat Silahkan Subscribe Like Like Dan Share Kepada Teman-teman Kalian Jangan Lupa Di Comment Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Atau Request Tentang Tutorial Lainnya Sampai Jumpa Lagi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh